Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, tanpa terasa KKL IIKI Internasional Kuala Lumpur sudah selesai hari ini Alhamdulillah, tanpa terasa saya terasa sebagai pembimbing KKL Internasional Alhamdulillah, bolak balik Jakarta Kuala Lumpur menikmati perjalanan kampus perjalanan dakwah, perjalanan CR IIKI ini di Kuala Lumpur selama 3 minggu nah, saya terang dalam perjalanan bersama mahasiswa, sobat-sobat bisa lihat ke belakang, nah, ini adalah mahasiswa dalam perjalanan kompor-kompor dan ini kita dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Kuala Lumpur dan insya Allah akan mampir sebentar nanti insya Allah di Putrajaya, Ipokota sama-sama bisa lihat itu Menara Twin Tower ya, datang dari kejauhan, Menara Twin Tower di Kuala Lumpur ya, tentu ada banyak cerita ada banyak pengalaman internasional bagi 10 mahasiswa ini ya, awalnya hanya sebuah mimpi awalnya hanya sebuah harapan tapi, ketika mimpi itu diadukan kepada Allah ternyata, habdulillah Allah semuanya bisa terangkan saya ingat betul dalam sering satu motivasi yang sering diajarkan pada kita Ustaz, bisa gak saya ya keluar negeri, bisa gak ya dan berbagai macamnya ada banyak kekhawatiran dan berbagai macamnya tapi ada satu motivasi yang selalu memotivasi hidupnya saya indera dan keluarga dan kita bersama kira-kira kalau azammu sudah kuat kalau tekadmu sudah kuat maka jalan itu akan terbuka mungkin bagi Mila, Risa, Miraf dan teman-teman ruga ya teman-teman semuanya ini ya putri saran dan berbagai macamnya tentu ini tidak pernah dibayangkan ketika semester 1 tapi sudah lah di luar biasa ketika mereka di semester 6 mimpi itu satu persatu bisa terhubung nah dari tahun jika kita bisa kelihatan itu KLC Tower ya Kuala Lumpur Tower ya dan berbagai macamnya dulu mungkin hanya lihat di foto teman-teman dan berbagai macamnya tapi pelan-pelan mungkin di kelas di Risa, Risa, Miraf suatu saat lu izinkan sampai ke Kuala Lumpur Alhamdulillah tidak hanya satu hari dua hari tapi ternyata tiga minggu jadi insya Allah luar biasa dan tidak hanya mahasiswa aja ada juga ruganya misalnya yang bawa anak, bawa mimpi, sister, dan suami dan itu suatu hal yang juga menarik kira-kira dalam perjalanan TKN ini dan ini kita lagi berada di terowongan sahabat-sahabat sekalian insya Allah luar biasa dan menunggu berkaan nah apa besar apa pengalamanmu apa yang perasaanmu ketika datang ke Kuala Lumpur ini kenalan dong semua orang-orang apa namanya apa yang perasaanmu apa yang perasaanmu setelah tiga minggu berada di Kuala Lumpur menjalani KKL ini ketemu dengan banyak orang saya sangat senang ketemu dengan teman-teman yang baru juga ketemu dengan lingkungan baru adik-adik baru dan sekolah yang jauh dibandingkan di Indonesia pernah gak sih membayangkan dulu bisa KKL di Kuala Lumpur atau di luar negeri kira-kira seperti ini ketika awal kuliah untuk membayangkan sih pernah Pak tapi untuk melakukannya seperti terasa tidak mungkin Pak tidak mungkin ya berpisah dengan orang tua teman-teman sekelas dan berbagai baca nah gimana gimana perasaanmu kenalan dong dengan orang-orang apa namanya kenalkan nama saya Sarah Khamal nah Sarah nah Sarah juga lokasinya tidak tidak di Kuala Lumpur ya Kuala Lumpur Kuala Lumpur Kuala Lumpur itu butuh waktu sekitar satu jam dari Kuala Lumpur awalnya besi-besi juga kok saya gak diletakkan di ibu kota kira-kira kok di kampung yang jauh di Kuala Lumpur sana yang butuh tempuh sekitar satu jam dari ibu kota nah teman-teman enak dong di ibu kota nah gimana perasaannya ya Alhamdulillah setelah kemudian kemudian perasaan besar artinya memang rezekinya Allah tidak tertukar sudah tertakar dan tidak tertukar biarkan aja lah 5 orang di Kuala Lumpur mereka dekat dengan ibu kota capcus gara-gara gitu kan kalau mereka pesan maksim krem bisa datang tapi ternyata Allah gak terlihat beda kan ternyata Sarah dengan putri dan Milah ternyata bisa mengunjungi museum coklat museum negara masjid negara tanpa didesai ternyata Allah itu memang luar biasa jadi sesuatu mungkin awalnya kita gak suka tapi akhirnya Allah menunjukkan pesat yang terbaik kira-kira selamat dan juga untuk Muyasaro yang ada di mana Muyasaro itu menulis belakang sekali itu ya Muyasaro juga di jalan kebun berdua lagi sama Anjani gitu kan tapi luar biasa awalnya gak suka akhirnya disedihan durian musang jadi punya pengalaman yang luar biasa lah pokoknya Mak Nyus Mak Celeb kira-kira gitu dalam bahasa Ustazendra nah doakanlah ada adik hebat ini mereka ini merupakan mahasiswa terpilih dari ratusan mahasiswa KKLI di Jakarta yang mendaftar 23 orang yang terpilih cuma 10 orang jadi You are all the best adalah mahasiswa yang keren hebat mudah-mudahan langkah Kuala Lumpur ini menjadi langkah untuk menaklukkan dunia kalau ada ini Ustazendra 10 negara nah lewatinlah Ustazendra meledih 20 negara 20 negara kira-kira seperti Asma Nadia dengan hijabnya dan banyak lagi apa sel apa tokoh-tokoh yang dengan hijabnya dengan jilbabnya dia bisa menjelajahi seperti Ibn Batutalah kalau dalam Islam kira-kira dan saya juga merasa bahagia senang bisa menemani perjalanan ada di ini KIL ini tentu dari sekian banyak ratusan dosen IIT tentu berharap juga bisa menjadi pemimpin di luar negeri tetapi Alhamdulillah saya tidak dipercaya oleh Ibu Rektor bentuk AKKL dan panitia Alhamdulillah ini menjadi satu amanah untuk mendakwakan indahnya Al-Quran indahnya Islam Syariah dan lain-lain sekali lagi terima kasih ini masih dalam perjalanan menuju Bancara Internasional Kuala Lumpur sekali lagi mudah-mudahan obrolan singkat dalam perjalanan ini menginspirasi ada adik KKL ada adik kelas yang hari ini semester 4 siap-siap insyaallah setelah ini sukses KKL Kuala Lumpur akan lanjut KKL Thailand dan mudah-mudahan saya berharap tidak hanya Thailand tahun depan pun bisa Korea Jepang dan banyak negara dan buah mahasiswanya mendunia dosen yang mendunia insyaallah ini mendunia tapi kalau mau tidak tetap S12S3 di Jakarta salam hangat dari saya Hintra Khalid dosen pimpin KL ini dan kiki tersebut negara Malaysia dari Kuala Lumpur Malaysia bersama adik-adik hebat 10 masih hebat beserta KKL ini Assalamualaikum 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 Assalamualaikum